Halo teman-teman semua, apa kabar? Jumpa kembali di channel Masak Asteria Jayanti Kali ini aku ingin berbagi cara membuat puding dari agar-agar dan jeli Penasaran kan gimana cara membuatnya? Caranya mudah kok, tapi kalian harus ikuti video ini sampai selesai dulu ya Bahan yang perlu kalian siapkan, disini aku pakai satu agar-agar Satu nutrijel Kemudian ada kental manis Lalu gula pasir Dan tentunya air Langkah pertama, masukkan agar-agar swallownya Kemudian nutrijelnya Lalu kental manisnya Kemudian tambahkan air Disini aku mengikuti takaran air untuk jeli ya Kurang lebih 3,5 gelas gelimbing Kita aduk merata Jangan lupa masukkan gula pasir sesuai selera kalian Disini aku beri 5 sendok makan gula pasir dan hasilnya kurang manis Kalau kalian suka manis, lebih baik ditambahkan 2-3 sendok makan lagi ya Masak dengan api sedang ke kecil saja, sambil terus diaduk Terima kasih telah menonton! Setelah mendidih, matikan apinya Nah, ini kita diamkan selama 3 menit Setelah 3 menit Setelah 3 menit Kita bubuhkan fruity acidnya Dan aduk merata Puding siap dicetak Kita diamkan sejenak Lalu masukkan ke dalam kulkas Saat mengeluarkan puding Pastikan tangan kita bersih ya Lalu gunakan tusuk gigi Untuk mengeluarkan puding dari catakan Nah, ini dia teman-teman Puding agar-agar jelly kita sudah jadi Sangat mudah kan cara membuatnya Ini juga tidak berair lho teman-teman Awet dan tahan lama Kalian wajib coba deh Selain dibuat untuk jajanan keluarga Puding ini juga bisa kalian jadikan sebagai ide usaha kalian lho Dengan modal yang kecil Kalian bisa mendapat keuntungan yang fantastis Untuk rasanya dijamin enak deh Kalian pasti suka Dan untuk teksturnya Puding ini padat Berisi Tidak berair dan kenyal Karena itu Puding ini bisa bertahan cukup lama Di dalam kulkas Semoga video ini bermanfaat ya Untuk kalian yang ingin mendapatkan resep-resep sederhana lainnya Kalian wajib banget untuk subscribe channel ini Kemudian jangan lupa like dan share videonya Lalu tuliskan komentar, saran, dan pertanyaan kalian di kolom komentar Terima kasih See you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax